Well, ternyata masih ada nih teman-teman yang bingung dengan apa yang dimaksud dengan reach dan impression dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Alam Marketer ID tempat kita bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan sesuai dengan tadi yang saya sudah jelasin gitu ya pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih sebetulnya perbedaan dari reach dan impression di Instagram dan kalau kita bicara tentang reach dan impression itu memang pertanyaan yang saya yakin cukup basic gitu ya bagi beberapa orang ada yang basic tapi saya yakin juga ada beberapa dari teman-teman yang mungkin masih benar-benar bingung ya tentang apa itu reach dan impression it's okay, kita akan sama-sama belajar gitu ya kemudian kita juga akan pelajari tentang mana sebetulnya lebih penting dibandingkan keduanya tersebut gitu ya dan seperti apa, cara kita bisa melihat langsung di dalam account Instagram kita so, saya akan pandu Anda langsung dari visualisasi aja biar Anda nggak bingung karena saya lagi excited untuk ngasih visualisasi dalam bentuk seperti ini biar Anda nggak boring juga gitu ya lihat segala macam yang lain nah, perbedaan utama dari reach dan impression gitu ya sekali lagi reach itu adalah jangkauan mungkin saya akan tulisan buat Anda ya jadi reach itu adalah jangkauan sedangkan impression itu adalah impresi dalam bahasa Indonesia ya nah, perbedaan dari keduanya sebetulnya adalah di jangkauan jangkauan ya, jangkauan itu adalah, simple adalah berapa banyak orangnya oke orangnya gitu ya jadi ini berapa banyak orang yang lihat, simple lagi gitu sedangkan impresi adalah berapa kali oke sebuah post itu dilihat jadi, kalau kita bayangin reach adalah jumlah orangnya impresi adalah berapa kali itu postingan itu dilihat karena sejatinya gini seringkali dalam prosesnya gitu ya saya coba hapus dulu ya dalam prosesnya biasanya gini kadang-kadang kita bisa menemukan gitu ya misalnya jangkauannya adalah seribu kemudian impression itu adalah seribu lima ratus maka artinya di masing-masing kedua ini dari seribu orang ada lima ratus orang yang lihat dua kali makanya kalau misalnya kalau reach sama impression yang banding satu banding satu kan idealnya seribu banding seribu karena ini satu banding satu setengah berarti kan ada setengah dari sini gitu ya setengah orang di sini yang lihat dua kali maka impression akan double seperti ini jadi sejatinya yang namanya impression itu pasti akan pasti lebih besar dibandingkan dari reach karena jarang sekali terjadi yang gak mungkin terjadi tepatnya gitu ya impression bisa dibawa dari reach gitu ya jadi impression selalu pasti lebih banyak nah kalau di instagram sendiri biasanya anda akan cukup sering menemukan ini itu di bagian ini ya di bagian namanya post insights dimana post insights itu adalah performa postingan anda di instagram saat-saat anda ngecek seperti apa sih performa dari setiap postingan dimana dalam tab yang namanya reach ini gitu ya sorry ini aja ya di bagian reach ini anda bisa akan lihat gitu ya account reach itu total semuanya jadi account reach disini teman-teman bisa lihat bahwa ada 78 ribu nah kemudian ada impression impression adalah 94 ribu jadi anda sekali lagi lihat ya bahwa impression dengan reach itu berbeda angkanya jadi reachnya 76 ribu sedangkan impressionnya itu 94 ribu oke jadi sekali lagi ya impression pasti lebih besar jadi ada beberapa kali nah di instagram kita perlu melihat gitu ya mana yang lebih better atau yang lebih penting dari keduanya buat saya tentunya adalah reach karena kita pengen melihat berapa sih orang yang terpapar dari postingan kita orang yang lihat postingan kita jadi jumlah orang realnya gitu ya dibandingkan dengan impression tapi apa kemudian yang namanya impression jadi gak penting jawabannya penting juga gitu ya karena teman-teman mungkin juga sering mendengar gitu ya bahwa saat kita sedang membangun name brand awareness pada ya market tertentu ya orang harus lihat beberapa kali sebuah postingan agar dia bisa aware dengan ya siapa sih orang tersebut atau brand tersebut jadi ya itu fungsi dari impression jadi kita gak bilang bahwa apakah pasti lebih penting reach dibandingkan impression ya most likely kebanyakan kasus ya reach lebih penting gitu ya tetapi pada beberapa kasus seperti kita lihat dalam aswek branding gitu ya pemaparan yang lebih sering ketemu gitu ya kepada sebuah brand itu akan jadi jauh lebih mudah diingat seperti itu jadi impression pada beberapa kasus juga bisa gitu ya itu yang harus dipahami nah kalau spesifik di instagram pada beberapa kasus kita bicara tentang optimasi konten dan lain-lain gitu ya yang namanya impression menjadi penting juga kenapa karena impression lah yang memberikan detail antara apa sih yang perform dan tidak gitu ya jadi impression memberikan kita detail sumber mana sih dari instagram distribusi instagram yang memberikan yang paling baik misalnya disini anda bisa perhatikan oh homenya segini oh profile-nya segini oh explore segini oh others segini sehingga anda bisa kebayang sekali lagi bahwa setiap prosesnya itu akan memberikan dampak yang berbeda juga dan anda akhirnya bisa lihat oh ternyata kita paling bagus adalah di home misalnya oh paling bagus misalnya di explore atau misalnya hashtag dan lain-lain jadi impression in detail akan membantu saat kita optimasi gitu ya kalau kita pengen optimize konten strategi ya ya tulisannya ala kadarnya ya jadi untuk mengoptimasi penting gitu ya tetapi kalau kita lihat dari skala keseluruhan biasanya kita akan perhatikan reach-nya jadi sekali lagi kita biar anda punya bayangan ya sekali lagi adalah reach jumlah orangnya dan impression sebetulnya adalah berapa kali sebuah postingan dilihat jadi ya sesimpel itu sebetulnya tetapi saya yakin anda bisa punya perspektif yang baru lagi tentang kalau di instagram secara spesifik gitu ya penggunaan reach dan impression aspek mana yang kita matrik mana yang lebih penting gitu ya matrik ini untuk apa matrik ini untuk apa harapan saya di video ini bisa sedikit lebih membantu anda untuk lebih clear tentang kedua hal tersebut dan yes kurang lebih itu kali yang bisa saya jelaskan pada video kali ini karena anda punya komentar anda punya pendapat tentu feel free untuk tuliskan di kolom komentar kalau memang punya pertanyaan lain gitu ya yang mungkin butuh kita jelasin silahkan tulis juga di komentar kita akan sangat senang hati banget untuk menerima masukan-masukan dari anda dan kurang lebih itu dari saya Niko di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati